Intro Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam kabinet merah putih Jumlah kementerian ini menjadi sorotan karena lebih banyak dari kabinet sebelumnya Bertambahnya jumlah pos karena dipecahnya 9 kementerian menjadi 21 kementerian Beberapa kementerian yang dipecah diantaranya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian Yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemendik Butristek dipecah menjadi 3 kementerian Yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Dan Kementerian Kebudayaan Hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dipecah menjadi 2 kementerian Tak hanya jajaran menterinya yang dianggap gemuk Jumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih hingga 55 wakil menteri juga menjadi sorotan Sejumlah pos menteri bahkan memiliki 2 hingga 3 wakil menteri Sebut saja Menteri Perekonomian yang memiliki 3 wamen Menteri Badan Usaha milik negara memiliki 3 wamen Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri masing-masing memiliki 2 wakil menteri Serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Masing-masing 2 wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran juga memiliki 7 menteri koordinator Lebih banyak dari menteri koordinator presiden sebelumnya Lantas, akankah Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto Akan berjalan efektif? Tim TV One mengabarkan Ya ini dia ya Rati ya yang lagi disorot publik nih Banyaknya kementerian yang saat ini jika dibandingkan dengan kabinet sebelumnya ya Yang kemudian dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo Tapi kan sebenarnya gak ada salahnya juga Iya hak prerogatif dari Pak Prabowo Subianto Tapi kalau banyak yang mengkritisi ini sebenarnya Anggarannya gimana? Tumang tindi atau tidak? Iya kemudian apakah bisa efektif nanti langsung bekerja cepat begitu Atau justru ada honeymoonnya dulu bulan madu biasanya Nah itu sebenarnya yang dikepoin sama masyarakat ya Kita kan langsung membahasnya Pak Mirsa di perbincangan kami di apa kabar Indonesia pagi kali ini Sudah ada sejumlah narasumber yang hadir Sudah ada Bang Andre Rosyade, politisi Partai Gerindra Bang Andre sehat ya? Selamat pagi ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Tiara, Rati, Bang Hamdan, Prof Ibnu Sama Bang Andreas yang ada di Zoom Oke, sudah dispel duluan ini ya Di sebelahnya sudah ada Bang Hamdan Pak Hamdan Hamedan, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan Pak Hamdan, apa kabar? Assalamualaikum Pak Hamdan Assalamualaikum Sehat ya Kemudian juga Prof Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Assalamualaikum Pagi Prof Pagi Mbak Rati Dan melalui sambungan Zoom ya Sudah ada Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan Ya, selamat pagi Bang Andreas Halo, selamat pagi Terima kasih sudah join bersama kami Ya Oke, kita ke Bang Andre Rosyade terlebih dahulu ya Bang, ini kan dua hari ini sudah hektik banget Lantikan presiden Kemudian juga kemarin sudah dilantik Para menteri, wakil menteri Begitu ya, tapi kalau Bang Andre melihat Sebagai sosok yang kemudian ini juga dekat dengan Pak Prabowo Satu partai, begitu ya Orang-orang yang sudah ditempatkan di kabinet Dan juga di kementerian masing-masing Sudah tepat belum? Kalau menurut Bang Andre Ya Jawabannya masih tepat lah nih ya Jadi begini Rati, Tiara ya Hari ini masih ada pelantikan Kalau tidak salah Sepala badan ya, bro? Sepala badan Jadi, tentu pemilihan menteri dan wakil menteri ini Tentu berasarkan, sekali lagi, kompetensi Itulah dasar Pak Prabowo dan Mas Gibran memilih para pembantunya Kompetensi Nah, tapi tentu, sekali lagi Kita nggak boleh nih menjudge seseorang tidak punya kompetensi Kalau kita belum melihat kinerjanya Itu yang penting Yang kedua tentu, sekali lagi Pak Prabowo juga akan terbuka Kalau memang nanti setelah di perjalanan hari Mereka bekerja tapi tidak punya kompetensi dan kemampuan Tentu akan dievaluasi Itu yang paling penting, yang pertama Yang kedua adalah Sekali lagi, saya ingin sampaikan Anggota kabinet ini adalah putra dan putri terbaik bangsa Yang dilihat oleh Pak Prabowo Mereka selain punya kompetensi Mereka juga punya komitmen Komitmen mulai dari komitmen anti korupsi Karena sekali lagi Pak Prabowo berulang-ulang kali menyampaikan Kita harus Jangan korupsi Masuk ada pembekalan seperti itu ya Pembekalan khusus di Hambalang Nanti insya Allah akan ada pembekalan lagi di Magelang Lalu yang kedua Mereka ini punya, selain punya kompetensi, punya komitmen Anti korupsi Melayani masyarakat Juga komitmen melaksanakan program prioritas Pak Prabowo Intinya apa? Mereka ini orang-orang yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dan Mas Kibran Dan berangka membantu menjalankan pemerintahan Itulah dasar pemilihan kabinetnya Pak Prabowo Oke, itu hak prerogatif dari Presiden terpilih Tapi juga banyak kritikan yang masuk Nanti mungkin Prof. Ibnu bisa menambahkan Terkait anggarannya Kemudian juga terkait tumpang tindi kebijakan Pasti belum menambah doang ya Betul sekali Bahkan ini termasuk kabinet yang Gemoy Sangat gemoy dibandingkan pemerintah-pemerintahan sebelumnya Kecuali yang Jui Kora itu kan Satu kita jawab ya Pertama soal anggaran Anggarannya Ini kan kita APBN 2025 kan sudah ada Itu jauh disahkan sebelum Menteri-menteri dan kepala badan ini Dilantik Jadi intinya apa? Intinya kabinet ini akan berjalan Berdasarkan APBN 2025 Nah, APBN 2025 itu sudah ada koridor anggarannya Aturannya Jadi mereka akan berjalan dengan sesuai anggaran APBN 2025 Sehingga nanti Karena sudah ada aturan, koridor Dan memang anggaran sudah disiapkan Jadi tidak usah terlalu khawatir Karena sekali lagi Pak Prabowo Karena merupakan pemerintah berkelanjutan dari Pak Jokowi Jadi APBN 2025 itu sudah disesuaikan dengan postur kabinet Pak Prabowo Jadi tidak terlalu perlu khawatir Bahkan sehingga nanti anggaran itu akan fokus Misalnya menteri yang anggarannya gemuk dulu Itu dengan ada pemecahan Itu akan lebih efektif anggarannya di masing-masing kementerian Karena sekali lagi Kenapa kementeriannya gemuk? Karena memang ingin lebih fokus Dan lebih spesialisasinya kepada bidang-bidang yang sangat penting Jadi intinya apa? Gemuk ini dalam rangka merespon permasalahan yang lebih kompleks Merespon isu-isu yang lebih kompleks Sehingga dengan itu Kita berharap para menteri ini benar-benar fokus Untuk menyelesaikan permasalahan sesuai bidang-bidangnya masing-masing Tempat sasaran begitu ya? Memang ingin tempat sasaran Karena gini Pak Prabowo itu punya target apa sih? Pertumbuhan ekonomi 8% Jadi harus ada terobosan Nah salah satunya terobosannya adalah Kementeriannya fokus kepada bidang-bidang Yang memang spesialisasinya di situ Misalnya lingkungan Dulu kan Kementerian LHK Lingkungan dan Kehutanan Sekarang ada Kementerian Lingkungan Ada Kementerian Kehutanan Jalur Menteri PUPR Ada Menteri PU sekarang Ada Menteri Perumahan sekarang Di komisi saya nih Ada Menteri Koperasi dan UMKM Ya Ada sekarang Menteri Koperasi Ada Menteri UMKM Jadi ingin fokus Sehingga masyarakat itu betul-betul merasakan Bahwa kehadiran menterinya bisa menyelesaikan Problem yang ada di tengah masyarakat Kita tunggu ya Bang Andri Betul Tapi Pak Hamdan kalau melihat tadi Bang Andri sempat menginggung ya Ini sebenarnya butuh waktu gitu Gak ada salahnya juga Hanya butuh waktu aja Tapi berapa lama pertanyaannya Kalau Anda melihat Karena kan bedanya cukup jauh ya Dari yang tadinya Menteri ini ada 40 Oh sorry 34 Sekarang jadi 48 Begitu Cukup jauh Penyesuaiannya tadi Yang seperti sudah disinggung Ini kira-kira berapa lama ya Jadi sejatinya sebetulnya Kementerian-kementerian ini Tugas dan fungsinya sama seperti sebelumnya Jadi dapat dikatakan tidak ada yang betul-betul baru Tugas fungsinya sudah distipulasi Bahkan di undang-undang Jadi kementerian yang memang sudah ada sebelumnya Bisa langsung bergerak dengan cepat Kementerian Pertanian Tapi ada yang gak tau kantornya dimana Bekerjanya masih koordinasi dengan wamennya dan pihak-pihak lainnya Betul Jadi kan kita memahami bahwa Terkadang kita memang harus slow down Take one step back Tapi to run faster Ini yang dilakukan Take one step back but it can run faster Karena kenapa? Karena terjadinya terfokus Kabinet yang terfokus Jadi setiap menteri dan wakil menteri itu Menangani bidang-bidang Yang memang membutuhkan jawaban-jawaban strategis Ada istilah di dalam management itu Yang dipopularkan oleh Prof. Chandler Structure follow strategy Struktur, nomenklatur Itu mengikuti strategic goalsnya Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bang Andre Target utamanya apa? Misalnya percepatan ekonomi yang tumbuh hingga 8% Terus kemudian Pak Prabowo sangat berkomitmen Untuk menghapus kemiskinan ekstrim dari Indonesia Yang sekarang itu sekitar 0,8% Dalam waktu 1-2 tahun Maka perlu ada seperti yang disampaikan Bang Andre Perlu ada terobosan-terobosan Inilah yang akan diupayakan Dengan kementerian yang terfokus Yang sebetulnya dengan spesialisasi Sebetulnya menjadi lebih ramping Karena waktu Ingat ketika kita berbicara budget Time is also money Dengan yang terspesialisasi dan terfokus Tiap menteri dan wakil menteri Mempunyai lebih banyak waktu Untuk menargetkan dan menyelesaikan Tugas-tugas yang diberikan Saya berikan asumsi misalnya begini Satu menteri misalnya Menteri Tadi Bang Andre bilang Menteri Koperasiden UMKM Dia harus membagi waktunya setiap hari Andaikan dia bekerja mulai dari jam 6 pagi Sampai jam 8 malam Ataupun jam 10 malam Dia kerja 16 jam Dia harus bagi waktu itu 8 jam 8 jam Jadi dalam waktu 1 tahun Itu akumulasinya 2.900 jam Karena harus dibagi Tapi kalau dia fokus Maka waktunya itu hampir 6.000 jam Ada kritikan banyak minim fungsi katanya Banyak struktur minim fungsi Apakah dalam arti banyak sekali menteri-menteri yang akhirnya dipecahkan Apakah nantinya fungsinya juga jadi semakin sedikit begitu? Tidak juga Karena akan fokus gitu ya Karena akan fokus Karena seperti yang disampaikan Ada target-target yang sudah diset oleh Pak Prabowo sebelumnya Pertanian Misalnya dengan suasabada pangan Kemiskinan Kemudian Percepatan SDM Makanya ada kementerian Apa Pendidikan Dan kriset dikti Dengan wakil menterinya Agar mereka bisa fokus-fokus Misalnya ada yang fokus di STEM Oke Dan lain sebagainya Pak Hamdan nanti juknisnya akan seperti apa sih Mungkin peraturan turunannya akan seperti apa Karena melihat juga ada beberapa menteri yang memiliki Bahkan dua wakil menteri Tiga wakil menteri Bahkan juga kan sebelumnya ada dirjen dan lain sebagainya Nanti akan seperti apa bentuknya Jadi begini Alasan dibalik wakil menteri itu karena Kita menghadapi tantangan global yang besar Seperti saya beri contoh misalnya di kementerian luar negeri Itu Pak Prabowo menginginkan Partisipasi yang lebih aktif Indonesia di kancah global Sehingga Indonesia itu berdiri di garda terdepan Seperti di garda terdepan pergaulan antarbangsa Seperti amanah konstitusi Ikut serta dalam perdamaian dunia Maka setiap wakil menteri itu akan mempunyai tugas-tugas khusus Seperti Pak Anies Mata Yang dipesankan untuk mengurusi hubungan dengan dunia Islam Mungkin yang lain wakil menteri yang lain akan fokus pada International Organization and its Regime Jadi setiap wakil menteri itu mempunyai waktu atensi yang tepat untuk mencapai target Dan juga karena statusnya sebagai wakil menteri Maka beliau pun mempunyai gravitas ketika berbicara di dunia internasional Mempunyai gravitas untuk membicara di dunia internasional Saya akan minta pandangan Bang Andreas terlebih dahulu Yang sudah tersambung melalui Zoom Bang Andreas silakan Ya terima kasih ya Yang pertama kita lihat bahwa Setelah undang-undang kementerian negara direvisi Kita tahu bahwa presiden mempunyai hak prerogatif Dan hak prerogatif itu diperluas dengan Tidak adanya batasan atau tidak terbatas untuk Tidak terbatas untuk menyusun kabinetnya Seberapa saja presiden menghendaki itu bisa dilakukan Dan ini konsekuensi daripada revisi dari undang-undang tersebut Nah kemudian kalau kita lihat dari jumlah kabinet ini Ya ada yang pemecahan yang menurut saya perlu memang Ya misalnya saya di komisi 10 itu mitra dan kemendik butristek Kemendik butristek ini memang dari dulu kita sudah berpikir Atau bahkan sudah diusulkan untuk kebudayaannya itu Ya berdiri sendiri gitu Kementerian Carta ruang lingkup kerja dari kebudayaan itu Begitu luas gitu Dan kemendik butnya bisa sendiri Resteknya itu kan sudah ada print sebenarnya Nah cuma dengan pemecahan yang sekarang Ya saya kira juga ya ada konsekuensinya pasti Konsekuensinya pada koordinasi Konsekuensinya pada anggaran Konsekuensinya pada ya fungsi tadi gitu Dan juga sebenarnya seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi Kan teori Apa Teori-teori dan asumsi-asumsi yang bisa terjadi gitu Tapi dalam prakteknya akan tidak mudah juga gitu Karena disitu sudah ada dirjen-dirjen gitu Kalau kita tahu di birokrasi itu ada dirjen-dirjen yang Juga sudah mempunyai fungsi itu Dan seringkali juga ke wakil menteri misalnya Wakil menteri yang begitu banyak Dalam pelaksanaan Andre kan tahu gitu Andre Rusiadeh kan tahu gitu Kita di komisi bermitra dan menteri itu Wakil menteri itu kalau tidak ada penugasan langsung dari menterinya Pasti juga tidak akan banyak berfungsi juga gitu Dalam arti bahwa ya tugasnya nanti kan gunting pita Terus ya menemani kesana Mendamping kesana, mendamping kesana Jadi sebenarnya memang ya kalau boleh saya katakan Memang ya Tapi saya apa ya Yang melihat bahwa ini memang jumlah kementerian Yang begitu banyak ini Mudah-mudahan tidak menyulitkan Pak Prabowo sendiri Dalam koordinasi nanti Karena pasti akan apa Akan banyak hal yang harus dikoordinasi Karena salah satu problem di kita di Republik ini juga Adalah koordinasi lintas kementerian dan lembaga gitu Ketika misalnya kita membuat undang-undang Seharusnya suatu undang-undang itu Kalau datang dari pemerintah kan akan lebih mudah Untuk digolkan gitu Tapi seringkali lintas kementerian itu justru menjadi Koordinasi lintas kementerian itu justru menjadi hambatan gitu Sehingga kemudian di drop di balek Untuk di percepatan yang lain-lain Nah kalau di DPR banyak apa Banyak ya isi kepala Banyak fraksi Anggota dengan variasi pemikiran dan ide Itu biasa Tapi kalau di kementerian itu mestinya Di pemerintahan di eksekutif itu mestinya lebih koordinatif Lebih direktif gitu Dan seharusnya Pak Prabowo menghitung itu Tapi ya dugaan saya pasti Pak Prabowo sudah menghitung itu Dan dengan janji-janji target yang sudah disampaikan ketika pidato kemarin Seharusnya itu didukung oleh jumlah menteri dan wakil menterinya yang banyak ini gitu Nah tapi ya perlu berapa waktu berapa lama untuk bisa mengkoordinir itu Itu juga pertanyaannya Perlu berapa birokrasi tambahan Perlu berapa anggaran yang harus dibutuhkan ditambahkan Di dalam jumlah kementerian dan lembaga yang begini gemuk gitu Ya kita lihat aja nanti Tentu pasti ada waktu untuk evaluasi gitu Tapi satu hal yang positif ya kita tentu lihat Bapak Prabowo berterima kasih Terhadap semua yang pernah berjasa Yang pernah membantu beliau di dalam proses Proses pemenangan pemilu kemarin Oke jadi poin dari Bang Andreas cukup banyak nih Terkait tanggaran, birokrasi, dan juga fungsi dari wakil menteri sendiri Nanti akan berjalan atau tidak Tapi sebelum kita minta tanggapan dari Bapak-Bapak dan juga Prof. Ibnu Anggapan seperti apa kita tahan dulu ya Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Pemirsa saya akan langsung ke Prof. Ibnu Prof. Ibnu tadi pertanyaannya adalah Apa nggak tumpang tindih? Kan sudah ada dirjen Kemudian juga wakil menterinya banyak banget gitu ya Bahkan ada satu kementerian yang sampai dua, sampai tiga Ini akan seperti apa kalau Prof. Ibnu melihatnya? Hal pertama harus dilihat ini hilangnya kata dan dalam kementerian Keren nih Bang Andre, Bang Hamdan Karena kalau ada kata dannya, yang belakangnya keurus Itu hukum dan ham Hanya fokus di hukumnya, hamnya kurang Sekarang dipisah kan? Mudah-mudahan dengan pemisahan itu Jadi fokus masing-masing seperti harapan Bang Andre dan Bang Hamdan tadi Mendikbud dan Ristek Jadi tiga Dannya hilang semua tuh Berarti menterinya bakal fokus Nah masalahnya memang Supaya tidak tumpang tidak menyebutnya Sinergi yang paling penting Karena pembangunan itu ada wilayahnya Katakanlah Sebuah wilayah Di situ kan Infrastrukturnya Masuk infrastruktur Pendidikannya masuk Pendidikannya Budayanya masuk Jadi kalau semuanya masuk ke dalam sebuah wilayah Ya niscaya malah lebih cepat begitu Ketimbang sendirian yang mengerjakannya Jadi ngelihatnya Atau dikreasikannya Jangan membuat tumpang tindih Tapi sinergi gitu harapannya Tapi kalau Bang Andreas tadi di lapangan kan agak sulit seperti itu Maksudnya Oke lah teorinya bisa saling bersinergi dan lain sebagainya Tapi pada kenyataannya belum tentu Justru ego sektor yang muncul Itulah pentingnya sidang kabinet Di sidang kabinet itu Bukan sidang politik lagi saya kira Kalau udah mulai begini ya Sidang kerja ya Jadinya Misalnya dalam hati pembagian anggaran aja dulu sekarang Kalau anggaran sebetulnya udah tetap kok Dari tahun ke tahun juga Di Kemdikbud Suka aja udah ditetapkan Misalnya Dirjen dikti sekian Budaya sekian Tinggal dilihat aja Tinggal diselesaikan Di tingkat Kementeri Keuangan dan Jajarannya Dan yang terkait dan disitu Itu kan Jadi untuk Me Oskestrasi menjadi yang Sinergis tadi Memang ada di posisi Di sidang kabinet Dapat kerja Berapa lama sih Prof Waktu yang dibutuhkan untuk melihat Tadi Pak Ari ada cerita ya Oh ini akan efektif nih Dengan cara seperti ini Dengan kementerian Yang saat ini sudah dibagi Begitu ya Dan juga kinerja para Menteri serta wakil menterinya Kalau saya lihat dari struktur kementerian Yang sudah hilang dannya itu Semua pegawainya sudah ada kok Oke Nanti yang berubah nanti adalah Mungkin staf alimenteri Kayak gitu kan Kemudian dirjen Tapi Lihat yang bekerja di kementerian Saya 4 tahun di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang bekerja itu Esolon Zaman dulu ada esolon 1 Esolon 2 ya Yang kerja di lapangan itu esolon 2 Jadi yang membuat perencanaan Bang Andre di kementerian itu esolon 2 Jadi gak ada penambahan SDM Penambahan gedung Penambahan agaran lainnya Gak ada ya Nah itu sebetulnya Tinggal di orkestrasi Dilihat petanya Misalnya Menteri Pendidikan Menteri Kebudayaan Pendidikan dan Ristek ya kan Itu kan kebudayaan Mungkin masih di Senayan Tapi di gedung mana gitu kan Karena dirjen kebudayaan Dulu disitu kan Menteri Pendidikannya Di depan Menghadap kejalanan Takutnya kementerian ini Di Jakarta Satu lagi kementeriannya Di IKM Oh itu Itu yang tambahkan Ria gitu Gak sama Bang Andre Tetapi Salah tadi mau menambahin Salah satu Bagaimana menciptakan Si energi itu kan Sudah ada tentunya Kementerian Koordinator Oh iya Kementerian Koordinator Menko jadi tujuh ya Betul sekali Dan beliau-beliau ini Senior di government And bureaucracy Jadi beliau ini Mempunyai track record Dan kompetensi Dan jam terbang Untuk Apa namanya Di bottlenecking Bila ada sumbatan-sumbatan Lalu yang tidak kalah penting Adalah sejatinya Tidak ada sebetulnya Apa namanya Nomenklatur baru Hanya Hanya ada Kementerian yang lebih terfokus Dan terspesialisasi Sementara yang lain Juga sudah bisa langsung Bergerak dengan cepat Ya kan Kementerian pertanian Saya pikir tidak akan stop Itu mengurusi Lumbung pangan Ya kan Dan kementerian-kementerian lain Juga tidak akan Melakukan Apa namanya Berhenti Karena memang Kementerinya Ataupun kementeriannya Memang sudah sejak lama Ada Jadi itu yang kedua Lalu ketiga Yang tidak kalah penting Ini juga karena Smooth transition Jadi kita harus bangga Bahwa Indonesia Lagi-lagi melakukan Peaceful transition of power Bukan hanya Damai dan rukun Tapi terjadinya Sinergi yang luar biasa Antara Presiden Jokowi Dan Presiden Prabowo Pada saat menyiapkan Apa namanya Kabinet ke depan Jadi bukan hanya Mendukung dari segi Kelembagaan Tapi juga dari Persiapan Persiapan Dan juga pendanaan Yang tidak kalah penting Sehingga contoh Program Salah satu program Hasil terbaik cepat Pak Prabowo Yaitu Program MBG Makan bergizi gratis Itu disiapkan badannya Siapkan badan Dan anggarannya Sehingga Ini bisa langsung cepat Dan fakta bahwa Beberapa menteri Sebelumnya Di periode Pak Jokowi Sekarang dipercaya Kembali Oleh Pak Prabowo Ini menunjukkan Bahwa sebagian kementerian Bahkan sudah bisa langsung Masuk gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 Karena memang sudah Jadi tidak ada Hande Mundi Langsung kerja Betul Segala macam Saya pikir Mungkin Pak Erick Thohir Sudah Apa namanya Berpengalaman Di Kementerian BUMN Beliau bisa melanjutkan Transformasi yang sudah ada Begitu juga Misalnya kemenko Seperti Kemenko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto Masih Yang tetap Di posisi tersebut Dan Terus mengorkestrasi Perekonomian Indonesia Dan tidak kalah penting Ibu Sri Mulyani Menku Sekarang kita Kembali lagi Mengapa Pak Prabowo Mengambil Tindakan ini Ada sebuah Tuhu pepatah Mungkin dipopulerkan Oleh Albert Einstein Kalau kita melakukan Hal yang sama Berulang-ulang Kadang kita tidak bisa Mendapatkan hal yang berbeda Kita perlu ada Terobosan Oleh sebab itu Diciptakanlah Apa namanya Diinisiasi hal tersebut Agar apa Agar kalau kita lihat Dalam ekonomi Selama ini kita Alhamdulillah Growth ekonomi kita 5% Salah satu yang tertinggi Di dunia Tapi itu tidak cukup Untuk Agar kita bisa keluar Dari apa yang disebut Middle income trap Maka perlu ada terobosan Maka Pak Prabowo Menciptakan terobosan ini Dengan harapan Ini akan Mengakselerasi Jalan kita Agar keluar dari Middle income trap Lalu memanfaatkan Bonus demografi Sebaik-baiknya Mengentaskan Kemiskinan Eskrim Dan program-program Strategis Serta Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju Menyongsong Indonesia Mas 2045 Oke Prof. Ipnu Kalau melihat Karakteristik kepemimpinan Dari Pak Prabowo Begitu ya Kemudian juga Pengambilan keputusan Berkaitan juga Menteri Dan juga Calon Menteri Begitu Nantinya apakah ini Akan sama dengan Pak Jokowi Bahwa Jika ini kurang tepat Sekian bulan Itu akan ada Reshuffle Menteri ke depannya Jadi tiap pemimpin itu Ada ciri khasnya Karena Pak Prabowo Kalau lihat dari Pidatonya kemarin Non-text Analisinya tajam Firm gitu ya Firm Relatif juga Menggebu-gebu Juga ada Beda dengan Pak Jokowi Lebih kalem Saya kira mungkin Harapan terbosan-terbosannya Mestinya Bisa Lebih terrealisir Apalagi tadi itu Saya bilang tadi Banyak kementerian Yang sudah hilang Kata dannya Semua diperhatikan Jadi yang penting Sekarang adalah Menurut saya Sinergitas Jadi tidak lagi Bicara Ego sektoral lagi Karena kalau enggak Akan berulang-ulang saja Selain sinergitas Yang juga jadi Perhatian publik Adalah The right man In the right place Kalau Prof Ibn melihatnya Sudah seperti itu belum Dengan banyaknya nama itu Di birokrasi itu Ingat yang mengerjakan Sesuatu itu Di birokrasi itu Sekali lagi Eselon dua Kalau masih ada Kata istilah Eselonisasi Dirjen saja Hanya taunya Bagaimana kata Bawahannya itu Itu di kementerian Jadi saya lihat Walaupun ini banyak menteri Orangnya akan Di Eselonisasi itu Masih sama Dalam masa Oktober Sampai Desember Mungkin sampai Januari juga Kecuali ada Kocok ulang Jadi saya akan lihat Di situ Cara kerja akan Relatif sama Kecuali menterinya Sudah Memberi perintah Yang lebih kuat Di masing-masing Kementerian Yang sudah hilang Dannya itu Misalnya menteri kebudayaan Pak Padlizon Misalnya kan Karena ini khusus kebudayaan Eselon dua Dan Yang ada di Dirjen kebudayaan Selama ini Fokus di situ Mungkin Misalnya seperti itu Dan yang lainnya juga Seperti itu Bang Andre dan juga Bang Andreas Nanti tahan dulu ya Kita akan sambung lagi Di segmen berikutnya Tetap bersama kami Di apa kabar Indonesia pagi Untuk pemerintahan Persatuan nasional Yang kuat Terpaksa Koalisinya Besar Nanti Akan dibilang Kabinet Prabowo Kabinet Gemuk Banyak Ya negara kita Besar Negara kita Luasnya Sama dengan Eropa Eropa 27 negara Kita satu negara Oke kita lanjutkan Kembali perbincangan Bang Andre Kalau menjawab pertanyaan tadi Terkait anggaran Kemudian Apakah memang Nanti kantor kementeriannya Akan seperti apa Kemudian juga Ada gak mungkin Kementeriannya Satu di Jakarta Satu di EKN Dan lain sebagainya Nah secara teknis Akan seperti apa Jadi Rati Pak Prabowo kan tadi Punya waktu yang longgar 8 bulan untuk Sampai dilantik Lalu yang kedua Pak Prabowo ini Bagian keberlanjutan Pemerintah Pak Jokowi Semuanya Sudah dipersiapkan Secara matang Sehingga Kita bisa lihat Meskipun Kementerian ini Dipecah Itu tidak akan ada Mutasi perpindahan orang Ya cari gedung baru Itu gak ada Semuanya akan tetap Di kantor Posisi masing-masing Anggaran SDM Semua akan Anggaran itu Kan sudah disiapkan Di APBN APBN 2025 itu Posturnya sudah Diprepare Dipersiapkan Untuk memang Untuk kabinet ini Itulah kelebihan Dan kemudahan Yang didapatkan Dari Pak Prabowo Ya itu blessingnya Alhamdulillah Jadi semuanya Sudah dipersiapkan Sehingga tadi Sampaikan oleh Hamdan tadi Jadi program-program Pak Prabowo itu Bisa tereksekusi Bukan sebatas Omon-omon Waktu kampanye Contoh Badan Gizi Nasional Itu kan program Pak Prabowo Sudah dibentuk Di zaman Pak Jokowi Dipersiapkan Anggarannya pun Sudah disiapkan Di anggaran APBN 2025 Padahal kita ada Badan pangan nasional Itu hal yang berbeda Beda lagi ya Jadi Badan Gizi Nasional itu Targetnya bagaimana Januari 2025 ini Itu sudah Bisa melakukan Eksekusi Makan siang Bergisi gratis Di berbagai daerah Indonesia Contoh Di daerah pemilihan saya Sumatera Barat Itu ada 19 kota kepuatan Jadi di Januari ini Harapannya Akan ada 19 dapur Ya Yang mulai bekerja Untuk Mendistribusikan Makan siang Bergisi gratis Satu dapur Unit pelayanan itu Bisa 3.000 Sampai 5.000 Siswa Itu 19 Bulan April Itu kali 2 Itu untuk daerah Sumatera Barat saja Satu wilayah dulu ya Seperti yang saya ketahui ya Belum daerah lainnya ya Belum daerah lain Itu contohnya Bahkan Pak Prabowo Dijanji kampanye bilang apa Bahwa Bahkan di pidatonya Bila sampaikan Saya akan Suasemada pangan Indonesia Menjadi lumbung pangan dunia Itu tidak sebatas Omon-omon Tapi eksekusi Bagaimana caranya Pak Jokowi Melalui APBN 2025 Itu sudah mensahkan Anggaran 15 triliun Untuk Pak Prabowo Bisa mengeksekusi Yang namanya intensifikasi Lahan pertanian Bagaimana nanti Proses pengairannya Teknologi pertaniannya Benihnya Dan masuk Juga anggaran Untuk cetak 150.000 hektare Di 2025 ini Cetak sawah baru Oke Itu menunjukkan apa Semuanya sudah dipersiapkan Secara matang Jadi kekhawatiran-kekhawatiran Masyarakat Pengaman Kami maklumi Tapi percayalah Insyaallah Berikanlah kesempatan Ada kekhawatiran Dari Bang Andres Tadi terkait Wakil Menteri Yang tidak berfungsi Hanya sebagai Gunting pita Menemani Dan lain sebagainya Kita kan sama-sama Di DPR Pernah melihat Wakil-wakil menteri Seperti itu Nah Untuk itu Sudah menjadi Evaluasinya Makanya Dari tadi Hamdan Sudah jelaskan Setiap wakil menteri Itu di nomenklatur Yang sudah disiapkan Itu jelas Tugasnya apa Wakil menteri ini Tugasnya apa Wakil menteri ini Tugasnya apa Jelas untuk membantu Menterinya Sehingga ini Sinergisitas Kolaborasi Semangat itu Dibangun makanya Itulah butuhnya Kemarin retreat Di Hambalang Dua hari Dan besok Insyaallah Ada retreat lagi Di Magelang Untuk apa Untuk pertama Membangun Cemestri Yang kedua Memahami Program Pak Prabowo Yang ketiga Nanti ada Arah-arahan teknis Langsung Dari Pak Prabowo Kepada Menteri dan Wakil menteri Sehingga Tanggal 27 Mereka pulang 28 Para menteri Dan wamen ini Bisa langsung Gaspol Sehingga Rakyat Harapan rakyat Itu bisa segera Terpenuhi Karena kita lihat Pak Prabowo Itu modalnya Itu Disurvei Bank Kompas Berat 75% 80% 80% Masyarakat Percaya Dan suka Dengan Pemimpinan Pak Prabowo Nah Tentu Dengan harapannya Begitu tinggi Ini tidak akan Disiasiakan oleh Pak Prabowo Beliau Saya kenal Persis Tau persis Ketua Umum Dan Ketua Dewan Pemimpinan saya Beliau Ingin memberikan Yang terbaik Bagi bangsa dan negara Beliau ingin dikenang Sebagai presiden Yang memberikan Legasi terbaik Dalam sejarah Republik Indonesia Dengan cara apa? Bekerja Dan melayani masyarakat Bekerja Dan melayani masyarakat Saya ingin ke Bang Andreas Lebih dahulu Bang Tadi sudah muncul Videonya Pak Prabowo Bahwa Menjelaskan Ini kita negara yang besar Jadi wajar dong Kalau kementeriannya juga banyak Tanggapan Anda Seperti apa? Bang Andreas Ya Betul kita negara besar Dalam arti bahwa Membutuhkan Pekerjaan-pekerjaan besar juga Cuma ya Tadi saya katakan Tadi Seperti yang Prof Ibnu Sudah kemukakan juga Bahwa Di dalam kementerian itu Memang Yang bekerja itu Eselon-eselon 2 Dan Staff-staffnya Betul Nah menteri itu Dan wakil menteri Kalau ada wakil menteri Di situ Ya fungsinya Adalah mengkoordinasikan Mengkoordinasikan Pekerjaan Jadi Menteri itu Ketika dia memulai Pekerjaan Dia harus bisa Menterjemahkan Pekiran Presiden itu Dengan tepat Gak boleh salah Jadi misalnya ketika Periode yang lalu Gitu Pertanyaan kami Di komisi 10 Di awal Di awal Apa Di awal rapat Apa yang dimaksudkan Apa yang akan dilakukan Oleh kementerian pendidikan Dan kebudayaan Dalam menerjemahkan Pembangunan sumber daya manusia Di bidang pendidikan Kenapa Karena Pembangunan sumber daya manusia Itu Core-nya itu ada di pendidikan Ya disitu Menteri harus bisa menjelaskan Dengan tepat Apa yang dimaksudkan Dengan pendidikan Nah kemudian Muncul lah Ya ketika itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang disampaikan oleh Pak Menteri Pak Nadiem Dan bagaimana Menterjemahkan kembali Ke implementasinya Dari Merdeka Belajar Itu dilakukan oleh Para Apa Para Dirjen dan Terutama ya Pada Direktur-direkturnya Jadi Disitulah Kemudian Menteri itu Mengkomunikasikan Kembali ke publik Apa yang Sudah dipersiapkan Dan apa yang dilakukan Oleh Para staff Staffnya Para pembantunya Di kementerian tersebut Nah itu Itu apa Mekanisme kerja Yang Dan DPR Tentu disitu Akan melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Proses pemerintahan Nah kita lihat lah Semua-semua yang tadi Disampaikan oleh Kawan-kawan itu Betul gitu Semua Ya ya Sinergi Apa Bagaimana Negara besar Perlu Lebih banyak orang Bekerja Pasti Itu pasti Nah cuma itu tadi Di dalam pelaksanannya Nanti kita lihat Bagaimana Apa Efektivitas Dari Kerja Yang Sudah dirancang Yang sudah dipikirkan Oleh Presiden Saya kemarin Kebetulan Di Rapat MPR Saya perhatikan betul Saya perhatikan betul Apa yang dipidaturkan Oleh Pak Prabowo Dan sebagai Presiden Dan saya catat Poin-poin yang disampaikan Oleh Pak Prabowo Itu luar biasa Dalam apa Penyampaiannya Nah sekarang Itu harus diterjemahkan Menjadi Program-program Dan Menggolkan Mensukseskan Program-program tersebut Gitu Bagaimana Kita bicara soal Ya Ya tidak ada kebocoran Di dalam pelaksanaan Apa Program-program Dengan anggaran-anggarannya Gitu Nah Secara teori Ya kalau lebih kecil Kontrolnya itu kan Akan lebih mudah Gitu Nah ini Bagaimana dengan jumlah Ini yang besar Jumlah birokrasi Jumlah personil Yang lebih besar ini Kontrol itu bisa Lebih mudah dilakukan Nah ini Ini yang harus menjadi Tantangan untuk kita Ya Pemerintah Pak Prabowo Di dalam Melaksanakan Fungsi Dan program-program Yang sudah Ditetapkan oleh Pemerintah Jadi Semua Semua yang disampaikan Itu betul Tapi nanti bagaimana Kenapa Implementasinya di lapangan Oke Baik Ditahan terlebih dahulu Bahwa Bapak Kita akan lanjutkan Nusantara berikut ini Apa kabar Indonesia Panggilkan kembali Sesaat lagi Baik kita lanjutkan Kembali perbincangan Ada catatan dari Bang Andreas Kalau Dan juga Prof Ibnu Pakar komunikasi Dari Universitas Indonesia Kalau berbicara Bang Ganai Ternyata Kalau dari Kementerian ini Memang kebanyakan Yang bekerja Esolon Yang tadi dikatakan Kemudian juga Ada Deputi Ada Dirjen Dan lain sebagainya Terus Wamennya gimana Itu dia Oke Jadi kan pertanyaan ini Seberapa efektif kan Itu inti dari pertanyaan Nah kita bisa lihat saja praktis Misalnya di Kementerian Luar Negeri Ketika ada Kunjungan Bapak Prabowo Ke luar negeri Tentu yang mendampingi siapa Bapak Menlu Bapak Sugiono Lalu kemudian Apa Apa yang dilakukan oleh Wamenlunya Pak Apa nama Anies Mata Mengurus Misalnya dunia Islam Lalu kemudian Dua Wamen lainnya Seperti Pak Arman Antanasir Kemudian Pak Hafas Yang memang berasal dari Kementerian Luar Negeri Sejak awal Beliau bisa terus Melaksanakan Transformasi Ataupun target-target Yang sudah diberikan oleh Bapak Menluar Negeri Nah Yang terpenting adalah Kesepahaman dan Kesatufisian Untuk itulah Seperti yang disampaikan oleh Bapak Andre Diadakan namanya Hambalang dan Magelang Retreat Yang kurang lebih Yang nanti akan dilaksanakan Dua lima ya Betul sekali Yang kurang lebih Fungsinya ada tiga Pertama Yang paling penting adalah Menciptakan satu visi Yaitu visi dari Bapak Prabu dan Mas Gibran Sebagai presiden Dan wakil presiden Visi bersama Indonesia Maju Jadi seluruh menteri Dan seluruh wamen Seluruh kepala badan Itu mempunyai satu visi Visi presiden Dan wakil presiden Lalu kedua Yang tidak kalah penting Adalah intellectual enrichment Dimana didatangkanlah Pakar-pakar internasional John Merzmayer Ahli geopolitik Ray Dalio Investor legendaris Lalu ketiga Yang tidak kalah penting Adalah seperti yang Bapak Andre sampaikan Team building Menciptakan chemistry Karena ultimately Team works Makes the dream work Oke Tanggapannya mungkin Prof. Ipnu Tadi sudah disebutkan Bahwa memang Pak Prabowo ini Siap sekali begitu ya Untuk memimpin Lima tahun ke depan Termasuk adanya Hambalang Retreat Itu sudah membangun Dan juga Membekali para menterinya Dan juga wakil menteri gitu ya Ini seperti apa Prof. Ipnu melihatnya Kesiapan Bekerja di sebuah Lembaga publik itu Ada di birokrasi Kalau birokrasinya siap Luar biasa Birokrasi itu bekerja Dengan yang namanya RKAK Rencana Anggaran dan Kegiatan Keuangan di dalamnya Yang harus dilakukan Oleh pemerintahan baru ini Karena Melanjutkan Memeriksa RKAKL Yang sudah ada Di kementerian masing-masing ini Apakah sudah sejalan dengan Visi-visinya Pak Prabowo Kalau Belum segera dikoreksi Kebetulan menteri keuangannya Masih yang Srimulihani kan enak jadinya Dirjen anggarannya Masih kan Jadi kalau Kalau visinya hebat Pak Prabowo RKAKL-nya masih Gitu-gitu aja Ini saya tidak akan tercapai Tapi harus ada koreksi ya Menyesuaikan gitu Penyesuaian Misalnya ini Mana yang mempunyai daya ungkit Terhadap pencapaian Visi-visinya Pak Prabowo Itu harus diperiksa Itunya tuh RKAKL-nya itu loh Di masing-masing kementerian Yang Sekarang pisah Yang dannya Tadi hilang itu Misalnya di Diputi Atau di Dirjen kebudayaan dulu Jadi menteri kebudayaan sekarang Menteri Pendidikan dulu Sekarang berpisah Itu diperiksa tuh RKAKL-nya itu Kalau sejalan dengan program Lanjutkan Kalau belum sejalan Dikoreksi Apa poin dari Prof. Ibnu Terkait program besar Dari Pak Prabowo Bisa diturunkan ke menteri Wakil menteri Dan jajaran bawahnya Misalnya Bicara mengenai Indonesia Emas ya Ya 2045 kan Indonesia Emas Dibayangkan ya Indonesia Emas itu Diperlukan SDM-nya Pintar dan sehat Berarti Program pendidikan Dan kesehatan itu Menjadi penting Di situ kan Jadi Kita tahu ya Misalnya di pendidikan Saya pernah bekerja di sana 2011-2011 Setiap tahun Siswa kita itu 35 juta orang Periksa sekarang 50 juta orang Setiap tahun Bang Andre Sekolah Anak-anak didik kita itu Itu belum Dihitung TK itu Karena sekolah itu Mulanya SD Sampai SMA Itu udah 50 juta Bagaimana Mencerdaskan Dan menggizikan Tadi 50 juta orang Tiap tahun Yang saya harapkan Benar-benar Badan gizi ini Punya Punya kontribusi kuat Bagi pencapaian Indonesia Emas itu Jadi gizinya tadi Programnya dijalankan Tapi ada juga Efek positifnya Begitu ya Terhadap pertumbuhan Baik SDM Anak-anak kita Di Indonesia gitu ya Iya Badan gizi yang disebut Bang Andre Kita harapkan Di satu sisi kesehatan Peserta didik kita Makin sehat Lalu Intelektualitasnya naik Karena gizi itu Kontribusinya pada dua hal itu Penting sekali Bang Andre Ingin menaum baik Bang Andre Ya Jadi Tentu sekali lagi Kita memahami Masukan dari Prof Dan ini Insya Allah dipersiapkan Dengan matang Tadi Disampaikan oleh Apa namanya Hamdan Bagaimana nanti Retreat di Magelang Di Magelang Itu bukan Hanya sebatas Tim building tadi Ya lu Para menteri dan wamen ini Juga mendapatkan Arahan teknis dari Pak Prabu Sehingga nanti Diharapkan bisa langsung Gaspol Tapi yang pasti Sekali lagi ya Kita Beruntung Pak Prabu ini Sangat beruntung Indonesia ini Sangat beruntung Bahwa transisi Dari Pak Jokowi Ke Pak Prabu Sangat mulus Pak Prabu dibantu Betul oleh Pak Jokowi Dipersiapkan Dengan karpet merah Sehingga Transisinya Benar-benar Jalan Contoh Seperti yang Di Kementerian Pendidikan Yang sampaikan oleh Prof Ibnu Bagaimana Pak Prabu Ingin 2025 ini Bisa Melakukan Perbaikan Revenovasi 22.000 Kelas Kelas Dan MCK Di 22.000 Sekolah Nah Alhamdulillah Itu bisa Direalisasikan Bukan sebatas Omong-omong lagi Bukan janji kamar Karena Di APBN 2025 Itu disiapkan Anggaran 20,3 triliun Lalu Soal kesehatan Pak Prabu Di kampanye bilang Akan mengurangi TBC Alhamdulillah Itu anggarannya Juga disiapkan Untuk Perang terhadap TBC itu Di Kementerian Kesehatan Sekarang sudah ada Anggarannya 8 triliun Lalu untuk Meningkatkan kualitas Rumah sakit pun Sudah ada Jadi insyaallah Mohon doanya Mohon dukungan Seluruh rakyat Indonesia Bahwa Pak Prabu Dan Mas Gibran Insyaallah Akan bergerak cepat Agar bisa Harapan Dan ekspektasi Kita ke Bang Andreas Terakhir Tanggapan ya Bang Andreas Ya Saya kira Bahwa Apa yang sudah Direncanakan Apa yang sudah Disusun Di dalam bentuk Kabinet ini Sekarang kita lihat Di dalam Implementasinya Nanti gitu Saya kira Pak Prabu Akan memperhatikan Itu dan Ya tentu Memonitor Kemudian Melakukan evaluasi Dan kita lihat Di dalam Katakanlah 100 hari Kedepan Bagaimana Pelaksanaan Daripada Semua Apa yang dipikirkan Apa yang sudah Dipicarakan itu Di dalam Kerja dari Kabinet ini Biasanya Rakyat Menantikan itu Dan Ya kita Kami di DPR Tentu kami Akan memberikan Dukungan Dengan Ya Memberikan pandangan Pandangan Kritis Terhadap Apa yang Akan dilakukan Oleh Pemerintah Kedepan Dan itu yang Paling baik Itu di dalam Proses Pelaksanaan Pemerintahan Itu Terima kasih banyak Bang Andres Terima kasih Bang Andres Pak Amda Dan juga Bang Andres Sudah hadir pada Pagi hari ini Kita nantikan Semoga Dengan Walaupun Kabinet Gemoy Begitu ya Tapi bisa Menjalankan Efektif Menjalankan Program-program Besarnya Pak Terima kasih Banyak Bapak Bapak